KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM Sedangkan untuk pemilih perempuan 991.348. KPU juga mencatat 4,8 ribu orang dari DPS merupakan defable yang akan turut serta menyalurkan hak suaranya pada pilkada serentak 2024 mendatang. Meski demikian jumlah daftar pemilih sementara masih belum final dan bisa berubah hingga proses panjang menuju tahapan selanjutnya, yakni penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT Pilkada 2024 pada 21 September 2024 mendatang. Untuk jumlah DPS-nya untuk pilkada 2024 ini sebesar 1.957.795. Untuk jumlah pemilih laki-lakinya itu 966.447. Sedangkan perempuannya itu 991.348. Ini tersebar di 4.041 DPS di 31 kejamatan dan 248 desa puluhan. Tahapan selanjutnya adalah ini nanti rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Agustus ini. Selanjutnya setelah itu ada pengumuman DPS oleh BPS. Dan tahapan selanjutnya adalah tanggapan masyarakat. Jadi nanti setelah diumumkan ada tanggapan masyarakat, mungkin ada masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPS ini. 18 September sampai 21 September itu adalah penyusunan rekapitulasi DPS-HP dan penetapan DPT pada tanggal 21 September. Jadi penetapan di 21 September? Ya, untuk penetapannya mungkin. Insya Allah nanti antara tanggal, kita punya waktu ya selama tanggal 14 sampai 21 September. Setelah ditetapkannya DPS menjadi DPT KPU masih akan menerima tanggapan dari masyarakat yang merasa belum terdata atau datanya potensi ketidakcocokan data dalam daftar pemilih pada tahapan selanjutnya yakni masa perbaikan DPS. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.